Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo Tentunya berjumpa kembali bersama saya Bersama channel kesayangan kalian Saya akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Ketika para sakila ulang tahun di sinetron ikatan cinta Seb Juna tak sengaja bocorkan proyek baru Amanda Manopo dan Arya Saloka Penasaran seperti apa? Simak videonya sampai selesai Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Dan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selamat video terbaru dan terupdate Seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya Oke guys, tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalah paman di antara kita nantinya Dilansir dari tribun Batam ID Sinetron ikatan cinta tampaknya mulai ditinggalkan para penontonnya Apalagi mengingat Arya Saloka yang kunjung kembali ke ikatan cinta Banyak warganet yang meramaikan taga rindu Aldebaran di Twitter Setelah Arya Saloka tak kunjung kembali ke Amanda Manopo Sudah banyak episode Amanda Manopo syuting tanpa pemberan Aldebaran Arya Saloka Benarkah Arya Saloka telah pamit dari ikatan cinta? Sebelumnya Arya Saloka sebetulnya sudah memberikan kode itu pada penonton soal nasibnya di ikatan cinta Hal ini terungkap di akun Instagram pribadinya saat Arya Saloka melakukan live Instagram Arya Saloka mengatakan jika ia akan kembali ke ikatan cinta Arya Saloka bahkan berjanji akan kembali ke sinetron ikatan cinta Ia juga berpesan kepada pemeran Rija Binyo Rombot Untuk menjaga Andin Amanda Manopo rumahnya di ikatan cinta Malam Pak Binyo siap Pak Binyo jaga rumah sampai saya kembali Pak Binyo Ujar Arya Saloka saat klip Instagram Meski demikian penonton belum puas soal nasib Arya Saloka Pasalnya berada rumah pula Arya Saloka bakal menghukang dari ikatan cinta sinetron yang membesarkan namanya itu Yang pasti kehadiran Arya Saloka di lokasi syuting ikatan cinta sudah dinantikan Tak cuma penonton tapi juga para pemain Belum kembali di ikatan cinta Arya Saloka ternyata kini menekuni profesi lain Ia membangun channel YouTube bersama sahabatnya Adis Astro Arya Saloka dan Adis Astro pun membentuk duo yang dinambahkan Asloro Namun sampai kini belum diketahui bagaimana isi konten YouTube Asloro Rantaran masih dalam proses liris Adis Astro dan Arya Saloka pun beberapa kali mengungkap bocoran proyek kolaborasi mereka sebagai YouTuber Sementara itu sejumlah warga net mengaku sabar menonton konten YouTube Arya Saloka dan Adis Astro Arya Saloka sampai kini tak kunjung kembali ke sinetron ikatan cinta Bahkan alur cerita ikatan cinta sampai dimajukan 18 bulan untuk mengkomodir jalan cerita karena ditinggal pemeran Aldebarat Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya mohon pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!